Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa, selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7 Subtema 1 pembelajaran 1 Mengenai perkembangan teknologi produksi pangan Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu yang pertama Memahami pola irama pada lagu Yang kedua Mengetahui informasi dari teks bacaan Yang ketiga Mengetahui luas suatu bidang Nah, hari ini kita masuk ke subtema 1 ya Lihatlah tempat tinggalku Udaranya sejuk Tanahnya subur sekali Dikelilingi sawah dan kebun Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul Inilah tempat tinggalku Kaya hasil kebun dan sayur mayur Berlimpah susu, daging dan juga telur Terampilnya warga tempat tinggalku Bekerja sama mengolah hasil alam Lihatlah mereka Menggunakan teknologi yang telah maju Menghasilkan sumber pangan yang beragam Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan Agar menjadi manfaat bagi kita semua Hari ini Beni, Edo, Siti dan Dayu Berkumpul di teras rumah Ibu Dayu menyediakan roti Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan ibu Dayu Dayu teringat sebuah lagu tentang roti Dayu menyanyikannya di depan teman-teman Lagu tersebut berjudul Rotiku Kita bernyanyi bersama yuk Judulnya Rotiku Karya Ate Mahmud Satu, dua, tiga Rotiku persegi empat Kulitnya berwarna coklat Kututup rapat-rapat Supaya jangan dimakan lalat Sekali lagi ya Roti ku persegi empat Kulitnya berwarna coklat Kututup rapat-rapat Supaya jangan dimakan lalat Pola irama suatu lagu Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu Nyanyikanlah lagu Rotiku Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu Menunjukkan pola irama yang berbeda Sekarang ayo bernyanyi Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku Dengarkan pola irama pada lagu tersebut Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Nah sekarang ayo membaca Siti menunjukkan sebuah teks bacaan Isinya tentang teknologi pangan Nah tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti Lihatlah Siti sedang menunjukkan cara pembuatan tahu Perhatikan baik-baik ya Judulnya teknologi pangan Alam Indonesia sungguh kaya Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian Telur, daging, dan susu adalah hasil perternakan Semua itu adalah sumber pangan kita Pangan artinya makanan Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita Akan tetapi hasil pertanian dan perternakan tidak dapat bertahan lama Makanan itu dapat membusuk Makanan busuk harus dibuang Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu, dan keju Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan Yang pertama, apa arti dari pangan? Pangan artinya makanan Apakah hasil panen pertanian dan perternakan dapat bertahan lama? Hasil pertanian dan pertenakan tidak dapat bertahan lama Makanan dapat membusuk Lalu yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Misalnya tahu, tempe, dan kecap Untuk nomor lima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Lalu tulislah di bukumu masing-masing Nah, sekarang tuliskan lima hal yang kamu ketahui Setelah membaca teks teknologi pangan Apa saja? Misalnya yang pertama, pangan artinya makanan Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru Untuk informasi yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya Nah, sekarang ayo mengamati Ibu Edo sedang membuat tahu Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu Cara membuat tahu cukup mudah Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas Kemudian, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai Nah, lihatlah pada gambar Tahap-tahap membuat tahu ya Setelah diberi cuka dan didinginkan Adonan tahu siap untuk dicetak Kemukaan suatu bidang Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku Nah, perhatikanlah kain A berikut ini Lihatlah bentuknya Lalu, perhatikan juga kain B berikut ini Lihatlah bentuknya Apa perbedaan antara kain A dan kain B? Untuk kotak berwarna kuning, artinya satuan luas ya Kain menutup seluruh permukaan tahu Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas Maka akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini Perhatikan baik-baik gambar berikut ini Kain A Lihatlah kain A Ada berapa banyak kotak yang berwarna kuning? Iya, benar sekali Ada 8 kotak yang berwarna kuning Lalu, sekarang perhatikan untuk kain B Ada berapa banyak kotak kuning pada kain B? Iya, pada kain B ada 16 kotak yang berwarna kuning Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B Perhatikan baik-baik cara Edo menghitung Lihatlah Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A adalah 8 Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka, luas kain A adalah 8 satuan persegi Dan luas kain B adalah 16 satuan persegi Sekarang, ayo berlatih Amatilah gambar-gambar di bawah ini Hitunglah luas dari setiap gambar tersebut Misalnya, kotak A, B, C, dan juga D Hitunglah baik-baik masing-masing kotak tersebut ya Yang pertama, luas bidang A adalah berapa? Iya, luas bidang A adalah 7 satuan Kita tulis di sini Lalu, luas bidang B adalah 10 satuan Luas bidang C adalah 6 satuan Sedangkan luas bidang D adalah 7 satuan Nah, untuk luas yang paling kecil adalah bidang apa? Luas yang paling besar adalah bidang apa? Nah, untuk berapa bidang yang memiliki luas yang sama? Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Lalu, tulislah di bukumu masing-masing Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua bersama dengan siswa Mencoba mengukur luas benda-benda yang ada di rumah Seperti meja makan dengan menggunakan alat ukur tidak baku Contoh alat ukur tidak baku yang dapat digunakan adalah kertas atau buku Terus belajar ya dan tetap semangat Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh